Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan senantiasa mengucapkan kalimat utah mit bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Pada hari Minggu Istimewa yang diberikan kesempatan Bagi kita oleh Allah SWT Untuk bisa bersilaturahmi bersama dengan majelis Taman Surga ini Sahabat ada sebuah amalan mustajab Bacalah seribu kali Terutama bisa kita mulai pada hari Minggu ini Insya Allah biatnillah bisa menjadi wasilah doa Dan juga zikir memohon kepada Allah SWT Agar apa saja kebutuhan Anda Akan dijamin dan dipenuhi oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sebagai orang yang beriman Sebagai orang yang bertakwa Sebagai hamba Allah Dan juga umatnya baginda Rasulullah SAW Maka sudah harus bagi kita Untuk senantiasa ridha pada setiap takdir yang Allah berikan Apakah itu takdir yang baik maupun takdir yang tidak baik Semuanya kita harus terima dengan ridha Dan kita jalani dengan kesabaran Karena Allah SWT tidak akan pernah menyusahkan kita Kecuali kita sendirilah yang telah mensusahkan diri kita sendiri Dengan cara mendolimi diri kita Karena perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan Sahabat yang dimuliakan Allah Bagi sahabat-sahabat yang sedang punya hajat Maka berdoa lah Mohonlah kepada Allah SWT Karena Allah adalah satu-satunya zat Tempat kita bergantung Tempat kita bernaung Tempat kita memohon Tempat kita meminta pertolongan Bantuan termasuk minta diberikan kemudahan Dalam urusan riski Sahabat yang dimuliakan Allah Al-Imam Ghazali Menurut suatu pendapat Telah mengatakan di dalam pesan-pesannya Melalui baik-baik syairnya Jika kau ingin berharta banyak Ucapanmu didengar oleh orang Dicintai oleh semua wanita Dan disenangi oleh semua laki-laki Kekayaan datang kepadamu Membuat kamu bahagia Disegani Dihormati Lagi berharta banyak Terhindar dari bencana Dan rencana jahat Baik dari musuh Maupun teman yang berpura-pura Memihakmu Bacalah Ya khayyu ya koyyum Sebanyak seribu kali Sepanjang malam Atau siang dan malam hari Sesungguhnya Nasihatnya ini jauh lebih berharga Dari apapun yang berharga Amalkanlah Dengan tetap Jangan kau tinggalkan Niscaya kau akan meraih Kedudukan yang tinggi Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sebuah zikir yang berbunyi Ya khayyu ya koyyum Ya khayyu ya koyyum Ya khayyu ya koyyum Mari senantiasa membaca zikir Ya khayyu ya koyyum Ya khayyu ya koyyum Ya khayyu ya koyyum Barang siapa yang bisa membacanya seribu kali Maka bacalah seribu kali Barang siapa yang belum mampu Atau belum bisa membaca seribu kali Ya bacalah semampunya Setidaknya bacalah seratus kali Di dalam sehari Atau seberapapun bilangan yang bisa anda baca Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Fadkuruni adhkurkum Ingatlah kepadaku Niscaya aku akan ingat pula Kepadamu Di dalam bahasa Inggris Bisa disampaikan Remember me And I will remember you Jadi di dalam bahasa Inggris Ini juga disampaikan Ingatlah aku Maka aku akan Mengingatmu Mari sahabat taman surga Yang senantiasa Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun hajat kita Apapun yang sedang menjadi Keinginan kita Apakah anda ingin senantiasa Diberikan hidayah oleh Allah Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau menginginkan syafaatnya Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Maka jangan pernah lelah Dan jangan pernah berhenti Untuk senantiasa Berhusnudan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa Berlikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa Bersolawat kepada Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Dan jangan lupa sahabat Niatkan setiap Zikir kita Dengan niat yang Lillahi ta'ala Mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan membaca Dengan hati yang bersih Insya Allah Bihdnillah Kita akan senantiasa Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Semoga video ini bermanfaat Bantu share video ini Kepada sana Keluarga Yang membutuhkan Informasi ini Semoga Menjadi ladang Pahala jariah Dan amal soleh Bagi anda Dan jangan lupa Untuk subscribe Channel youtube Taman surga ini Kemudian Tekan tombol lonceng Dan pilih Lonceng yang paling atas Atau lonceng Yang berdering Supaya anda Tidak ketinggalan Video-video Terbaru dari kami Alhamdulillah Rabbil Alamin Sampai ketemu Pada video kami Yang lainnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton